Setelah tadi sempat bermacet-macetan, berlambat-lambat di ruas tol Cipali, saat ini harus selalu lintas sudah mulai lancar kembali ya. Kecepatan bisa sampai 60 sampai 80 km per jam. Cuman kita lihat sendiri di bahu-bau jalan banyak sekali mobil-mobil yang memilih untuk beristirahat sejenak. Karena memang idealnya setelah 5 jam atau 3 jam, pengemudikan kendaraan memang lebih baik beristirahat dulu ya. Biar stamina kembali pulih dan terhindar dari bahaya ngantuk. Karena jam-jam seperti ini, jam 11, ini tiba-tiba yang depan berhenti. Nah tuh kan, mereka pada mengambil posisi di bahu jalan untuk berhenti. Sekedar melemaskan otot sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Ya, di jam-jam seperti ini, jam-jam seperti ini memang jam-jam sibuk, eh jam-jam ngantuk ya. Jam-jam ngantuk, jadi memang perlu diwaspadai silahkan minum kopi dulu berhenti. Atau mungkin lebih baik sebelum Anda melanjutkan perjalanan. Kilometer 176 baru saja terlewati dan kecepatan mobil saat ini bisa mencapai 80-90 km per jam. Dari Tol Cipali, saya melaporkan untuk FAMS TV.